Pemerintah Keupatan Musi Banyuasin bersama pemerintah desa dan warganya tak henti-hentinya melakukan inovasi produk yang menjawab isu lingkungan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Setelah sukses hingga go internasional dengan produk gambuh muba, produk kain jumputan berbahan getak gambir, kali ini Pemkap Musi Banyuasin, tim penggerak VKK Musi Banyuasin, dan tim komuniti bisnis development spesialis Kelola Sendang ZSL Indonesia meningkatkan potensi warga desa mendis kecamatan Bayung Lincir dengan produk andalan berupa piring berbahan pelopah pinang, wadah makanan pengganti sterofom. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alik mengatakan inovasi piring ini sebagai langkah konkret pengentasan kemiskinan warga pedesaan yang ada di Musi Banyuasin. Ya iyalah, kalau semuanya kan pasti muaranya, kita membangun juga muaranya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah ini pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi desa. Seperti misalnya kita ada jemputan, kain jemputan gambo muba, itu isunya dua yang paling penting. Pemberdayaan perempuan atau masyarakat lokal dari sisi ekonomi maupun sosial, yang kedua adalah menjawab isu lingkungan, karena tidak menggunakan bahan pewarna alami. Sama dengan ini, ini isu besarnya juga dua, pemberdayaan masyarakat lokal dan juga menjawab isu lingkungan. Sehingga ini bisa mendapatkan nilai tambah strategis bahwa kalau kita bicara soal pemberdayaan masyarakat, apa yang diberdayakan ekonominya, tetapi juga sekaligus untuk menjawab mengenai apa yang menjadi concern dari dunia, concern dari pemerintah, yaitu adalah isu lingkungan. Untuk itulah harus didukung, karena dapat menambah penghasilan warga Musi Banyasin, serta mengangkat nama daerah kita. Sekarang saja sudah 65 ribu buah dipesan pemilik restoran dari Bali dan Jakarta. Senada dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Musi Banyasin, Tia Yupada Dodi Reza, saat berdiskusi dengan pengerajan Pelopah Pinang dari Desa Mendis, pihaknya akan terlibat dalam pendampingan dan pemasaran produk inovasi Pelopah Pinang. Kami juga akan turun ke lapangan dan turun mengajak kaum ibu-ibu di pedesan untuk andil dalam pembuatan produk ini. Dan kita akan pastikan ketersediaan bahan baku.